Meningkatkan disiplin dan menjaga mentalitas serta kebugaran para aparatur sipil negara di lingkungan lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2A Palangkaraya. Pihak lapas melaksanakan latihan fisik dan pelatihan bela diri dengan mendatangkan instruktur dari Polri dan TNI. Ada 38 peserta yang merupakan ASN Angkatan Tahun 2017 yang bertugas di penjagaan dan mengikuti pelatihan tersebut. Selain melatih fisik dan daya tahan mereka, para instruktur juga mengajarkan bela diri dan cara melumpuhkan lawan dengan cepat. Sehingga apabila keadaan darurat mampu melumpuhkan lawan atau warga binaan yang melakukan pelanggaran dan membahayakan petugas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Palangkaraya, Diyah Wanda Sari, mengharapkan melalui kegiatan ini seluruh ASN akan lebih baik dan disiplin saat bertugas dan mampu menjaga keamanan dan kenyamanan lapas dengan baik. Pelatihan fisik, mental, dan disiplin untuk ASN 2017 di lapas perempuan kelas 2A Palangkaraya ini karena di tahun sebelumnya mereka belum mendapatkan itu petugas penjagaan, terutama di ASN 2017 sehingga mereka menjadi ASN yang baik, bertanggung jawab, punya sikap kemiliteran yang baik, berintegritas, dan mereka mempunyai rasa penghormatan kepada senior ataupun yang lebih tua yang selama ini masih kurang didapatkan dari mereka. Diyah menambahkan untuk membina warga binaan di lapas perempuan, pihaknya juga menguatkan bimbingan rohani untuk seluruh warga binaan, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.